We just landed at Dubai Airport Yes Sekarang udah jam 12 Kurang dan kita cape banget Sekarang 3.39 Iya setengah 12 kita udah cape banget Dan kita harus istirahat Kita liat besok kita ngapain aja oke Oke Hello morning We are ready to go To Explore Dubai Yeay so excited Ya pokoknya kita mau ke Dubai Mall dulu Disitu ada aquarium Namatnya sini atau situ? Iya sini kayaknya Itu situ deh kayaknya Oh iya itu dia Kayaknya kita nyasar deh ini Dubai Mall nyasar Yaudah Kayaknya tadi lebih deket deh Hotel kita nempel di Dubai Mall Nempel banget Tinggal jalan Dubai Aquarium Nah sekarang kita lagi antri dulu Untuk masuk ke Dubai Aquarium Yes Padahal ini baru buka ya Baru buka banget Dan udah ngantri tuh Liat tuh Dan liat nih aquariumnya dibelakang kita Duh gede banget Hi Hi It's kinda crazy Hih serem ya Hih serem ya Hih serem ya Hih serem ya Pemandangan pertamanya keren banget disini Masuk aquarium Ini kayak kecil gitu Aku masuk Lorong Lorong Hei Um Hih serem Hei Hip Hei 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 Mei Hei 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 bertemu dengan teman rasanya kayak beneran loh oke kita sekarang udah di taxi kita lagi di jalan menuju Al-Faidi historical neighborhood kalau gak salah itu bangunan-bangunan Dubai tahun 80-90an akhirnya Soto ya? ya aku tadi liat di youtube 80-90 gak salah 80 akhir sampe 90 kalau gak salah oh iya bener ya kan? the quarter was built in the early 1900s jadi jadi tahun 1900an aku tadi tunggu tahun 90 kalau bilang iya 80an 89, salah sayang berapa? 1900 ini karena kita 2000 jadi 100 tahun 10 tahun oh iya i mean itu bangunan tahun 1900 sant? 1900an gitu ini loh the traditional style of life that was prevalent in Dubai from mid 19th century jadi dari 1900 jadi dari 1900 sampai 1900 jadi kurang lebih bangunannya bentuknya akan kayak bentukannya kayak gitu-gitu semua kalau gak salah ini Dubai frame kemarin orang yang gak tau jadi kalau kita di sebelah mananya kita kita ngeliat Dubai yang baru terus kalau di sebelah mana kita ngeliat Dubai yang lebih lama oke kita sudah sampai di Al Fahidi historical neighborhood jadi di daerah sini tuh bangunannya bangunannya bangunan tahun 1900an sampai 1970 jadi masih kayak bangunan kuno-kuno gitu lucu deh tapi panas gila oh iya lucu banget sih kamu suka yang? warnanya bagus ya tuannya? buat foto td juga pasti bagus sih ah keren abis art gallery gila gak ya kita disini gak lah ini kecil kok aku sering sering apa? aku udah pernah kesini ini apa nih? orient guest house Acai jadi ini kayak bilik ya kotak-kotak gitu itu tuh kayak lucu deh pokoknya kayak bangunan kayak lokasi syuting ya yoi saya beng saya beng gitu ya lucu banget terus ini ada nih yang tadi nih mau liat ya dah kita masuk dulu ke apa ini namanya ini yang namanya camel milk disini ini ini lebih adem sih ini lebih adem sih kita sangat senang untuk pergi ke at the top Burj Khalifa ini 2009 tuh ini januari 2004 mereka baru bangun januari 2004 januari doribun pat januari januari selamat menikmati wah kita udah sampai di atas ini lantai 124 kuliat jadi udah foto-foto di pinggir di Burj Khalifa dan sekarang kita lagi mau muter-muter dulu ini ngapain? ini ngeliat apa namanya itu apa bisa dikecet, gak bisa keluar gambarnya lebih detail ya? detail, buat detail-detail tapi keliatan kita juga gak apa-apa oke pencet nih misalnya ke salva pub muncul salva pub wow oke kita cabut sekitar sini sisi tinggal mahal gak? gue itu paling tinggal 118 ribu kan aku memuliki kegiatan jadi kita biar punya kenangan-kenangan kalau kita habis dari mana, perang kemana titip aja temen lo lagi jalan gak kayak gitu juga jadi kayak ada apa namanya sih something to remember anjay nah sekarang kita mau naik ke lantai 125 tapi naik tangga tuh ayang kita sekarang lagi naik ke lantai 125 naik tangga tuh nanti gak si belakang yang kuat gak yang? lumayan juga ya naiknya muter kira nya naik satu lantai biasa terlihatnya gak muter-muter gitu terlihat terlihatnya terlihat 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 tiap terlihat oke sekarang kita jalan ke kitchennya oke kayak kuali kuali gitu ya kitchen itu apa tuh? oh ada restoran village restoran kita ke village restoran kita lihat ya apa ini saja? toilet disini tuh panas-panas dingin sih eh? motorinya panas tapi udaranya dingin ini sekarang 19 derajat celcius kokil men gue sampe bingung sampe kering tuh tangan ini lah tradisional folklor tradisional songs and dance ini museumnya apa alat musik mereka semua nih oke yang dadat yang luong yang 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 selamat menikmati selamat menikmati gua pikir pikir apaan? ternyata ada orang di dalemnya manekin manekin saking parno nya tadi gua sampai gak berani masuk pas gua udah pelan-pelan jalan ternyata lampunya tiba-tiba nyala kayaknya kita udah selesai disini kita mau lanjut lagi perjalanan kita kayaknya mau ke danau hai sekarang kita sudah di hata hata dam bendungan lihat samping tuh bagus banget ya warnanya hijau panas banget tapi disini tadi gak ya enggak udaranya sih biasa aja udaranya dingin cuma mataharinya wuuu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!